Lencana Pembunuh Naga Jelit 18 Sambil memegang kencang-kencang lencana pembunuh naganya, dengan suatu gerakan cepat si Tiong Pek melayang masuk ke dalam gedung bangunan itu. Baru saja kakinya menempel di atas permukaan tanah, mendadak ia merasakan suasana di sekeliling tempat itu menjadi gelap gulita, kenyataan tersebut sangat membuat hatinya tertegun. Tanpa terasa dengan perasaan keheranan ia bergumam, dengan jelasnya aku masih ingat kalau saat ini hari masih terang-benderang, kenapa secara tiba-tiba bisa berubah menjadi gelap gulita sepekat ini. Cepat ia mendongakan kepalanya untuk memeriksa keadaan cuaca, tampak udara amat bersih, bintang-bintang tersebar di angkasa dan berkedip-kedip, rembulan dengan sinarnya yang redup memancar ke seluruh angkasa, kalau bukan malam telah menjelang tiba, apapula namanya itu? Si Tiong Pek benar-benar merasa tercengang dan tidak habis mengerti, kalau diperhatikan waktu itu maka bisa diperkirakan kentongan ketiga tengah malam sudah menjelang tiba, tapi bukankah ia baru tiba belum lama? Mengapa sedemikian cepatnya cuaca berubah dari siang menjadi malam? Semakin berpikir ia merasa hatinya semakin terkejut, sehingga untuk sesaat lamanya menjadi termangu. Tiba-tiba ia menyaksikan sesosok bayangan hitam sedang bergerak maju ke depan sana. Si Tiong Pek amat terkejut, sambil mempersiapkan pukulannya, ia membentak, siapa di situ orang itu segera menghentikan gerakan tubuhnya lalu tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. He-eh, 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 kau sudah terjerumus dalam istana rembulan, itu berarti selama hidup jangan harap kau bisa melihat matahari lagi si Tiong Pek semakin terperanjat, bentaknya keras-keras, apa kau bilang kembali orang itu tertawa seram? He-eh, 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 aku yakinkah seorang bocah muda masih belum mempunyai pengetahuan seluas itu, istana Kiu Cheong Kiong sudah amat tersohor dalam dunia persilatan, sekalipun kau memiliki lencana pembunuh naga juga jangan harap bisa keluar dari istana ini, selama hidup kau akan selalu terkurung dalam istana rembulan ini. Mikiranya bangunan gedung ini bernama istana Kiu Cheong Kiong, semuanya terbagi menjadi sembilan ruangan yang terdiri dari kuat Kiong, istana rembulan, Jit Kiong, istana matahari, Kiem Kiong, istana emas, Gin Kiong, istana perak, Sik Kiong, istana batu, Im Kiong, istana Im, Leng Kiong, istana dingin, Sui Kiong, istana air, dan He-eh Kiong, istana api. Semua istana tersebut dibangun dengan letak yang beraturan mengikuti kedudukan bintang, adesiteknya adalah Ku Yang Chu, pemilik istana Kiu Cheong Kiong itu sendiri. Sedemikian hebatnya bangunan tersebut, membuat barang siapa yang terjerungus ke dalam istana itu, maka selama hidup jangan harap bisa meninggalkan istana tersebut dengan selamat. Jadi kau sendiri pun terjebak pula di dalam istana kuat Kiong? Benar jawab manusia itu sambil tertawa seram, sekalipun nasib kita sama namun ada pula perbedaannya, lohu datang kemari lebih duluan serta mengetahui Kero untuk meninggalkan tempat ini, sebaliknya kau, he-eh, he-eh, he-eh. Si Tiong Pek menjadi amat penasaran setelah mendengar perkataan itu, dia pun tertawa dingin. Aku tidak percaya kalau ruangan ini sedemikian lihainya selesai berkata ia lantas melompat ke depan dan meluncur dari situ dengan kecepatan luar biasa. Tapi baru saja tubuhnya bergerak maju, mendadak dirasakan hawa murni dalam tubuhnya tersendat-sendat, seakan-akan telah menjumpai daya tekanan suatu kekuatan yang amat besar dan menggetarkannya sehingga balik kembali ke tempat semula. Tapi begitu ia mundur ke tempat tadi tenaga tekanan itu pun lenyap dengan sendirinya, kenyataan ini membuat si Tiong Pek merasa amat terperanjat, ia menjadi gugup dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Menyusul kemudian ia mencobanya kembali beberapa kali, tapi apa yang dialaminya ternyata sama dan tak jauh berbeda, sekarang dia baru tahu lihai dan tertunduk sedih dengan kening berkerut. Terdengar orang itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagaimana? Tidak salah bukan perkataanku tadi si Tiong Pek adalah seorang yang suka menyembunyikan kelihayan sendiri, mengetahui kalau istana kuat Tiong mempunyai suatu keandahan yang tersendiri, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, ia tertawa tergelak-gelak hingga suaranya memantul ke tempat yang jauh sekali. Selesai tertawa, dia maju ke depan dan berkata, Ciam Pua, siapa namamu? Terimalah salam hormat dari Bu Ampua, belum habis dia berkata, orang itu sudah berkata kembali dengan suara yang dingin, Si Tiong Pek, secara tiba-tiba kau bersikap begitu menghormat kepadaku, bukankah kau mengandung maksud tertentu, suaranya dingin, kaku dan tak berperasaan, bahkan kedengaran begitu sinis dan mengandung nada menghina. Si Tiong Pek terkesiap, segera pikirnya, siapakah orang ini? Kenapa ia bisa mengetahui namaku, berpikir sampai di situ, dia pun lantas tertawa seram seraya menjawab, Saudara, seorang manusia sejati tak akan menyembunyikan inemtita sendiri, kenapa aku tak bisa teringat siapa gerangankah dirimu itu, meskipun istana kuat Kiong diterangi sinar rembulan yang menyorot keempat penjuru, tapi oleh karena orang itu menyembunyikan diri dibalik kegelapan, maka sulitlah baginya. Untuk mengenali raut wajah orang itu, secara lamat-lamat dia hanya menyaksikan sesosok bayangan tubuh manusia yang berwarna hitam belaka. Orang itu segera tertawa seram, katanya, siapakah diriku, aku rasa kau tak perlu tahu, cuma, diam-diam si Tiong Pek mendengus dingin tiba-tiba ia membentak sangat keras. Saudara benar-benar terlalu menghina orang dengan kelicikan serta kebusukan hatinya menggunakan kesempatan dikala ia membentak keras itu, mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan, telapak tangan kanannya direntangkan lebar-lebar, kelima jari tangannya dengan membawa desingan angin tajam langsung mencengkeram ke arah tubuh orang itu. He eh, he eh, he eh, rupanya kau ingin mampu seru orang itu sambil tertawa seram. Di tengah kegelapan, tidak nampak bagaimana caranya ia menghimpun tenaga, tahu-tahu segulung angin pukulan yang mahadasyat telah dilontarkan ke depan menyambar datangnya serangan dari si Tiong Pek yang sedang menerjang tiba itu. Belum lagi tubuhkan si Tiong Pek, mencapai sasarannya, ia sudah merasakan segulung tenaga pukulan yang sangat kuat dan dasyat menyergap ke arah tubuhnya, diam-diam ia merasa terperanjat, buru-buru gerak majunya ditahan dan tubuhnya segera melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Orang itu kembali tertawa seram. Lebih baik jangan turun tangan secara sembarangan, kepandaian silat yang kau miliki itu masih selisih jauh sekali dari puncak kesempurnaan semenjak mempelajari ilmu pedang dan ilmu pukulan dari kitab pusaka He Cheong Kun Bo, tenaga dalam yang dimiliki si Tiong O. Eka telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, dengan kepandaian tersebut ia sudah dapat terhitung sebagai seorang jagoan lihai kelas 1 dalam dunia persilatan. Siapa tahu serangan Go Chitian Goan yang dipergunakannya tadi, bukan saja tidak menghasilkan apa-apa malahan sebaliknya kena dipaksa mundur oleh lawannya. Buat seorang yang ahli, begitu pertarungan berlangsung itu segera akan diketahui lihai atau tidaknya seseorang, maka dari serangan yang barusan dilakukan, si Tiong Pek segera menyadari bahwa ia masih bukan tandingan orang itu, terutama sekali terhadap tenaga pukulannya jauh begitu sempurna, jelas ia masih selisih jauh sekali. Maka sambil tertawa seram, katanya, kepandaian yang kumiliki memang masih jauh ketinggalan ketimbang kepandaian Anda, cuma, orang itu segera mendegus dingin. HMM, jika kau masih kurang puas, silahkan saja untuk melancarkan serangan berikutnya. Si Tiong Pek tertawa seram. Heeh, 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 aku memang merasa sangat tidak puas, tapi sekarang bukanlah saatnya untuk turun tangan, bagaimana kalau pertarungan dilanjutkan setelah aku keluar dari istana Gwad Kiong ini HMMM, kau anggap bisa keluar dari sini dengan gampang ejek, orang itu sambil tertawa seram. Si Tiong Pek balas tertawa dingin. Heeh, 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 di dunia ini tiada persoalan yang sulit, yang ada hanya orang yang tidak berniat, asal aku mau melakukan pemeriksaan yang seksama dan teliti, pada suatu hari toh akhirnya aku bisa keluar juga dari sini. Orang itu menghela nafas panjang, sampai lama sekali ia membungkam dalam seribu bahasa. Si Tiong Pek menjadi tercengang dan keheranan ketika dilihatnya orang itu tiba-tiba membungkam diri, pikirnya, asal usul orang ini sukar diduga, dengan jelas dia tahu kalau lencana pembunuh naga itu berada di tanganku, mengapa ia tidak mencobanya untuk merampas dariku? Sebaliknya malahan bersedia mengulur waktu denganku di sini. Apakah kedatangannya kemari bukan lantaran lencana pembunuh naga? Sebaliknya oleh karena sebab-sebab tertentu semakin dipikir ia merasa semakin curiga, akhirnya sambil tertawa katanya, apakah kedatanganmu ke pulau terpencil ini pun dikarenakan lencana pembunuh naga orang itu mendengus? HMMM. Kalau bukan karena lencana pembunuh naga, memangnya lo mau melakukan perjalanan sejauh ini datang kemari, HMM. Untungnya saja kedatanganku tidak sia-sia, sebentar lagi lencana pembunuh naga itu akan segera terjatuh ke tanganku, mendengar perkataan itu si Tiong Pek merasakan hatinya seketika menjadi dingin separuh, ternyata apa yang diduganya semula tak salah, orang itu memang datang untuk mendapatkan lencana pembunuh naga, padahal lencana mustika itu berada di sakunya, itu berarti suatu pertarungan sengit untuk mempertahankan lencana pembunuh naga itu segera akan berlangsung kembali. Berpikir sampai di situ, ia lantas tertawa dingin katanya, lencana pembunuh naga yang kau cari-cari sekarang berada di sakuku, kenapa kau masih belum juga turun tangan untuk merampasnya? Orang itu tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 sekalipun lohu tidak merampasnya, toh benda itu pada akhirnya akan terjatuh pula ke tanganku mana mungkin seru si Tiong Pek tidak percaya. Kembali orang itu tertawa seram. Ha-a-ah, 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 Istana Wat Kiong hanya ada jalan masuk tanpa jalan keluar, kalau toh kau sudah masuk kemari maka jangan diharapkan bisa keluar lagi, tempat ini kecuali rembulan yang bersinar sepanjang masa, hanya batu kerikil yang melapisi permukaan tanah. Coba bayangkan sendiri, seandainya kau terkurung sampai 8-10 hari, apa yang hendak kau makan? Setelah berhenti sebentar, katanya lebih lanjut, waktu itu kau akan kelaparan sehingga tenaga untuk menggerakan tangan pun tidak dimiliki, andai kata lohu hendak mengambil lencana pembunuh naga itu, bukankah ibaratnya merogoh saku sendiri? Coba pikirkanlah, betul tidak perkataanku ini dari perkataan tersebut? Si Tiong Pek segera menyadari bahwa kelicikan serta kebusukan hati orang ini jauh melebih dirinya. Pepatah bilang, manusia adalah besi, nasi adalah baja, sekali tidak makan laparnya bukan kepalang. Betul dia memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, tapi kalau tidak makan maka beberapa hari kemudian dirinya akan mati kelaparan di sini, sekalipun lencana pembunuh naga dimilikinya juga apapula gunanya. Berpikir sampai di situ, dia lantas mendengus dingin, katanya, caramu itu memang suatu care yang bagus dan sempurna, tetapi, ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, jika aku tidak makan, apakah kau bisa kembali? orang itu tertawa seram. He-eh, 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 soal ini tak perlu kau khawatirkan, lho sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan komplik belaam. Orang itu menepuk-nepuk sebuah kantong karung guni yang dibawanya, kemudian merogoh ke dalamnya dan mengeluarkan seekor ayam goreng yang besar dan gemuk, bau harum semerbak segera tersiar sampai kemana-mana. Sip Tiong Pek merasa amat terperanjat, diam-diam ia mengeluh, katanya dengan gemas. Dengan kepandayan yang kau miliki, sesungguhnya tak perlu berbuat demikian, jika ingin merampas lencana pembunuh naga ini, rampas saja dengan kekerasan, buat apa? Orang itu tertawa seram lagi. Menggunakan kesempatan lohu akan melatih semacam ilmu silat yang mahasakti, menantika sudah kelaparan setengah mati dan ilmu saktiku telah selesai kulatih, maka kau akan membawa lencana pembunuh naga itu untuk keluar dari sini, mendadak ia merasa bahwa dirinya telah salah berbicara, cepat-cepat mulutnya ditutup dan kata-kata yang belum selesai diucapkan segera ditelan kembali. Mendadak terdengar suara tertawa yang tajam berkumandang datang memecahkan keheningan. Dengan sekujur tubuh bergetar keras, si Tiong Pek segera berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Tampaklah dari balik kegelapan muncul Jip Poh Toan Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, Kuik Tu yang berwajah kuning kaku, ia berdiri di situ sambil tertawa dingin tiada hentinya. Si Tiong Pek menjadi amat terperanjat, buru-buru dia himpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam telapak tangan untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Kuik Tu kembali tertawa seram katanya, orang Sisi, cepat serahkan lencana pembunuh nagamu kepada ku si Tiong Pek tertawa dingin. Kau sedang mimpi rupanya Kuik Tu kembali mendengus dingin. Loh, berani datang kemari, berarti aku mempunyai care untuk membekuk batang lehermu mendadak seseorang tertawa panjang dengan suara yang dingin menyeramkan. Heeh, 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 heeh. Kuik Tu, kau berani merampas barang daganganku? Hati-hati dengan senjata Jip Poh Lui Simcianku ini, aku bisa menyuruh kau mampus saat ini juga di tengah kegelapan, orang itu mengangkat tangannya ke atas, benar juga panah inti geledek Jip Poh Lui Simcianku telah ditujukan ke tubuh Jip Poh Toan Hun Kuik Tu. Setelah mendengar ancaman ini, si Tiong Pek merasa makin terperanjat, ia tidak menyangka kalau orang itu adalah Lui Sentian. Kuik Tu segera tersenyum katanya, oh, 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 rupanya saudara Lui yang berada di situ, maaf kalau Lohu tidak mengenalinya tadi. Heeh, heeh, mana, mana jawab Lui Sentian sambil tertawa aneh, asalkan saudara Kuik bersedia mengundurkan diri dari sini, Lohu pasti tak akan menyusahkan diri Kuik Heng. Kuik Tu berpikir sebentar, kemudian jawabnya, sekalipun Lohu mengundurkan diri dari sini, belum tentu saudara Lui akan berhasil mendapatkan lencana pembunuh naga, kenapa tanya Lui Sentian tertegun. Kuik Tu tersenyum. Dewasa ini semua jago lihai dari segala penjuru dunia telah berkumpul semua di sini, sekalipun kau Lui Sentian mempunyai kegagahan yang luar biasa juga tak nanti bisa mengangkangi benda itu sendirian, bukan saja perguruan panah bercinta bertekad untuk mendapatkan lencana pembunuh naga tersebut, sekalipun perguruan dan perkumpulan lainnya juga sama saja Lui Sentian mendengus dingin menukas pembicaraannya yang belum selesai, katanya, soal ini tak perlu kau risaukan, Lohu yakin masih sanggup untuk mengatasi persoalan ini, setelah berhenti sebentar, bentaknya, saudara Kuik, harapkah segera mengundurkan diri? Kalau tidak panah inti geledek Jitpoh Lui Simciam ku tak akan mengenal belas kasihan lagi Jitpoh Toan Hun Kuik tu mendengus dingin. HMM. Kalau begitu silahkan saja saudara untuk mencobanya kerea. Tiba-tiba kilatan cahaya api memancar dalam Istana Kuat Kiong, mengikuti ayunan tangan Kiri Jitpoh Toan Hun, kabut hitam yang sangat tebal segera memancar keempat penjuru, dalam waktu singkat seluruh Istana Kuat Kiong telah diselimuti oleh asap berwarna hitam itu. Tiba-tiba sinar rembulan menjadi lenyap, empat penjuru hanya diliputi oleh kegelapan yang pekat. Tiba-tiba terdengar Kuik tu tertawa seram, katanya, saudara Lui, coba lihatlah. Bukankah panah inti geledek Jitpoh Lui Simciam tak mampu mengapa-apakan diriku Jitpoh Lui Simciam? Lui sentian tidak menyangka kalau secara tiba-tiba Jitpoh Toan Hun Kuik tu bakal melepaskan kabut hitam, melihat bayangan orang lenyap dari pandangan, ia menjadi teramat gelisah. Saudara Kuik serunya sambil tertawa seram, siasatmu Boan Tian Kok Hei, mengelabungi langit menyeberangi samudera, ini tak akan berhasil membuat aku orang Silui menjadi terkecoh seraya berkata, panah inti geledek Jitpoh Lui Simciam di tangannya pelan-pelan dialihkan ke arah luar. Semangat si Tiong Pek kontan saja berkobar, dikala ia sedang merasa kepeket dan merasa tak kuat menahan kejaran dari dua orang jago lihai, tahu-tahu Kuik Chu mengeluarkan ilmu mengelabui orang yang sangat lihai itu dengan cepatnya pula dan melemparkan tubuh sendiri keluar. Mendadak, sebuah cakar raksasa yang bergerak lincah menyambar ke atas tubuhnya. Si Tiong Pek merasa amat terkesiap, buru-buru ia membuang bahunya ke samping sambil melayang ke sebelah kiri, tapi belum lagi tubuhnya sempat berdiri tegak, bayangan hitam itu sudah menyusul pula dari arah belakang. Dalam gelisahnya ia lantas membentak, Kuik Chu kau berani. Tiba-tiba tubuhnya bergeser keluar, secepat kilat telapak tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ke atas dada orang itu. Kuik Chu tertawa seram, ajaknya, kalau ingin tak mampus, serahkan saja lencana pembunuh naga itu kepadaku. Kelima jari tangannya yang terpentang lebar-lebar mendadak diayunkan ke tengah udara, dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan, tak bisa dihindari lagi. Si Tiong Pek sudah kena dicengkeram oleh Kuik Tu dengan ilmu cengkeramannya yang mahalihai. Karena kesakitan, si anak muda itu mendengus tertahan, secepat sambaran kilat sebuah tendangan dilancarkan. Waktu itu Jit Poh Lui Sim Chiam Lui Seng Tian sedang kesal mencari tempat persembunyian Jit Poh Toan Hun Kuik Tu, maka begitu mendengar suara bentakan dari si Tiong Pek, tanpa terasa ia mengambil keputusan di hati, hawa napsu membunuh pun segera menyelimuti seluruh wajahnya. Terdengar ia tertawa dingin, lalu teriaknya, kalian berdua tak usah saling berebut lagi belakang suatu ledakan keras menggelegar menggetarkan seluruh hangkasa, percikan bunga api tersebar kemana-mana, di antara kilatan cahaya emas, beberapa jalur panah berapi telah meluncur keluar dengan cepatnya. Lui Seng Tian K. sungguh teramat keji teriak kuik tu dengan suara lantang. Dalam keadaan demikian, tak sempat lagi baginya untuk merampas lencana pembunuh naga tersebut, dengan cepat ia melemparkan tubuh si Tiong Pek keluar, sementara ia sendiri menjatuhkan diri ke tanah dan bergelinding sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Sereet! Sereet! Di antara desingan panah geledek, benda-benda penyebar maut itu berseliwaran di atas tubuh kuik tu yang masih mendekam di tanah itu. Dalam pada itu, baru saja tubuh si Tiong Pek terlempar ke udara oleh tenaga lemparan Jit Poto An Hun Kuik tu, dua jalur cahaya api secepat kilat meluncur datang ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Pemuda itu menjadi amat terkesiap, bisiknya di hati. Habis sudah riwayatku kali ini berhubung anak panah geledek menyambar datang dengan kecepatan yang luar biasa, si Tiong Pek sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk berpikir panjang. Dia tahu bila melompat ke atas maka bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya akan makin bertambah besar, satu-satunya jalan hanya bisa membuyarkan hawa murni seraya meluncur turun ke bawah. Kriit dua jalur sinar emas menyambar lewat dari atas kepalanya dengan membawa desingan angin tajam, menanti ia membuka matanya kembali, tampaklah sinar bintang berkilauan, setelah memandang sekejap sekeliling sana, pemuda itu baru sadar bahwa ia telah terlepas dari kurungan istana rembulan. Pelan-pelan rasa kaget dan rasa ngerinya meredah, tanpa sadar ia menghembuskan napas panjang. Tapi belum lagi helaan napasnya selesai, mendadak dilihatnya berpuluh-puluh sosok bayangan manusia berdiri tak jauh dari dirinya berada. Tampak olehnya si Ih Sam Seng, tiga malaikat dari wilayah si Ih, masing-masing berdiri di satu arah yang berlawanan, sedangkan si Nona berbaju perak dari Tian San berada di tengah, waktu itu dia sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum manis. Hal mana dengan cepat membuat si Tiong Pek berdiri tertegun. Pelan-pelan gadis berbaju perak itu maju ke depan menghampirinya, lalu sambil tertawa ringan katanya, kau baru saja keluar mendengar perkataan itu si Tiong Pek menjadi tertegun, pikirnya dengan cepat. Dari mana dia bisa tahu kalau aku baru saja keluar dari istana rembulan. Nona ini memiliki kecantikan yang tak terlukiskan oleh kata-kata, bila aku bisa kawin dan memperistri dirinya, tidak sia-sia hidupku dalam dunia dewasa ini berpikir demikian, ia lantas tertawa lirih, sahutnya, kau telah mengetahui segala sesuatunya tentu saja jawab si Nona baju perak sambil tertawa terkekeh-kekeh, ketika kau terjerumus ke dalam istana rembulan, lalu menerjang keluar secara paksa, semua kejadian ini dapat kuikuti dengan jelas. Tercekat perasaan si Tiong Pek oleh ucapan tersebut. Kalau segala sesuatunya dapat kau lihat, kenapakah sendiri tidak masuk, ke dalam, kembali Nona berbaju perak itu tertawa terkekeh-kekeh. Dengan otak setanmu yang licin aku sudah tahu kalau istana rembulan tak akan berhasil mengurung dirimu, telah ku perhitungkan bahwa kau pasti akan keluar dari tempat ini, si Tiong Pek tahu bahwa gadis berbaju perak ini adalah satu-satunya ahli waris dari aliran si Tian San, dengan dimilikinya lencana pembunuh naga tersebut, sudah barang tentu dia jauh lebih hafal terhadap tempat-tempat tersebut daripada orang lain, bahkan segala gerak-geriknya selama ini pun tak dapat mengelabungi dirinya. Melihat pemuda itu hanya membungkam saja, Nona berbaju perak itu berkata lagi sambil tertawa, dapatkah kau serahkan kembali lencana pembunuh naga itu kepada keucapan tersebut diutarakan dengan suara datar lagi pelan, sama sekali tiada nada paksaan atau suara bengis yang tak sedap didengar. Si Tiong Pek, yang pada dasarnya memang sudah terpikat oleh kecantikan wajahnya itu, Kontan saja merasakan hatinya bergetar keras sesudah mendengar ucapan tersebut. Ucapan yang pelan dan lembut ibaratnya sebuah nyanyian merdu, bukan cuma menggetarkan hatinya, bahkan menimbulkan pula pasang surut yang keras dalam hati kecilnya. Tak sedikit gadis cantik yang pernah dijumpai selama ini, tapi belum pernah ia kehilangan semangat seperti hari ini, ia merasa dirinya tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menampik permintaan orang, sekalipun lencana pembunuh naga tak ternilai harganya, tapi gadis cantik rupawan yang berada di hadapannya sekarang agaknya mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada lencana pembunuh naga tersebut, seluruh perasaannya mulai mabuk dan terbuai. Tanpa ragu-ragu lagi ia merogoh kesakunya dan mengeluarkan kotak kemala tersebut, kemudian sambil diangsurkan kehadapan gadis berbaju perak itu, katanya, ambillah nona gadis berbaju perak itu tertawa ringan, ia membuka sebentar kotak kemala tersebut tapi segera menutupnya kembali, sambil tertawa katanya kemudian, terima kasih banyak, lebih baik kak simpan sendiri benda itu secara baik-baik selesai berkata, dengan memimpin si Eh Sam Seng, pelan-pelan ia berlalu dari situ. Untuk sesaat lamanya si Tiong Pek berdiri termangu di tempat tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan, nona itu hanya menerimanya sebentar lantas dikembalikan kembali kepadanya, apa maksud sesungguhnya dari gadis tersebut? Sepintas lalu sikapnya tanpa berperasaan tapi tampak pula seperti tak berperasaan, pikiran dan perasaannya segera saja berubah menjadi makin kacau. Dalam perasaan gundahnya tanpa sadar si Tiong Pek mulai bersenandung, ia tak tahu bagaimanakah perasaan hatinya sekarang, dia hanya merasa bahwa gadis berbaju perak itu merupakan gadis idaman hatinya. Langkah si nona baju perak itu sangat lamban ia dapat mendengar pula suara senandung si Tiong Pek, sambil tertawa serunya kemudian, orang goblok itu sungguh amat romantis, malaikat telapak tangan Nima Gohau yang berada di sisinya segera tertawa seram. Sejak dulu sampai sekarang, orang yang selalu romantis hanya akan menerima kekesalan, biarkan saja ia merasa gundah seorang diri malaikat racun lokeiseng terbahak-bahak pula. Haaah, 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 si nona, apakah kau telah berhasil menukar lencana pembunuh naga itu sambil tertawa gadis berbaju perak itu mengangguk? Tentu saja telah kutukar, sekarang lencana pembunuh naga sudah pembuncul dua buah, walaupun mereka berpengetahuan dan pengalaman amat luas, jangan harap bisa mengetahui rahasia tersebut, biar saja mereka saling berebut benda yang salah, malaikat pedang Pek, Bongin tertawa terbahak-bahak pula. Haaah, 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 semua tempat dalam istana Kiyu Tiong Kiong sudah kita hapalkan di luar kepala, sekalipun tanpa lencana pembunuh naga kita pun bisa pergi kemana-mana sambil memejamkan mata, buat apa nona menukarnya kembali aku harus menyerahkannya kepada Gak Klem Kun, jawab si nona baju perak itu sambil mendengus. Ucapan ini segera membuat tiga malaikat dari wilayah si ih menjadi tertegun. Mereka tidak habis mengerti apa sebabnya nona berbaju perak itu berbuat demikian, sementara gadis berbaju perak itu pun hanya tertawa misterius, dengan cepatnya ia berlalu dari sana. Sisa matahari telah tenggelam di langit barat, senja mulai mencekam seluruh jagad. Sambil memegang kotak kemala tersebut si Tiong Pek berdiri termangu-mangu sambil mengawasi bayangan tunggung si nona yang pergi jauh, akhirnya ia menghala napas sedih. Mendadak. Sesosok bayangan hitam menubruk datang dari belakang tubuhnya dan secepat kilat menyambar kotak kemala yang berada di tangannya itu. Si Tiong Pek terkesiap, cepat-cepat ia menarik tangannya sambil berputar kian kemari, secara beruntun kakinya telah berpindah dua posisi yang berbeda. Tapi berhubung lengan kirinya sudah kutung, gerak-geriknya menjadi kurang leluasa, maka belum lagi tubuhnya sempat berhenti, segulung angin pukulan telah berhembus datang. Wa'a tak bisa dicegah lagi si Tiong Pek, muntah darah segar, dengan sempoyongan tubuhnya mundur beberapa langkah berulang kali, sementara kotak kemala tersebut lantaran terhajar oleh angin pukulan yang amat keras itu, segera mencelat ke tengah udara. Kiranya kalian, teriak si Tiong Pek dengan gusarnya. Setelah berhasil melukai si Tiong Pek dengan pukulan dasyatnya, diam-diam terkesiap juga hati tiap kiam kuncu hoa kok kahi sewaktu dilihatnya kotak kemala tersebut. Mencelat ke tengah udara, dengan suatu kecepatan luar biasa ia segera menerjang ke muka dan menyambar kotak kemala tersebut. Tampak bayangan manusia berkelebat menyusul kemudian terdengar si Tosu setantian Yeu Chinjin tertawa seram sambil berseru. Haaah, 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 saudara hoa, tak usah repot-repot, biarloh yang mewakilimu untuk mengambil kotak kemala tersebut, ketika telapak tangan raksasanya diayunkan pelan ke tengah udara, secepat kilat kotak kemala tersebut sudah terjatuh ke tangannya. Terkesiap tiap kiam kuncu hoa kok kahi menyaksikan kejadian itu, sambil tertawa terkekeh katanya kemudian, Chu Heng, harapkah simpan benda itu untuk sementara waktu, tapi jangan lupa benang seutas tak akan mampu menjadi kain, tanpa loh pun lencana pembunuh naga tak lebih cuma sebuah benda yang tak berguna. Bukankah begitu Chu Heng? O-o-o-o-o-o-o tercekat juga perasaan si Tosu setantian Yeu Chinjin sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, rasip tua ini sungguh hamat lihai, aku tak boleh sampai menyalahi dirinya, berpikir demikian, sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya, haaah, 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 tentu saja, tentu saja kita Tosu sudah bertekad untuk bekerja sama, hidup bersama mati pun bersama, apalagi begitu banyak jago persilatan yang tersebar di sini dewasa ini, masih banyak hal yang harus membutuhkan bantuan dari saudara hoa, bukan hanya sekali saja si Tiong Pek, menderita kerugian besar di tangan tiat kiam kuncu hoa kok kahai, luka lama ditambah dengan luka baru, tak urung keadaan tersebut membuatnya tak tahan juga. setelah mendengus tertahan kembali ia muntahkan darah segar. Dengan penuh kebencian si Tiong Pek, segera berseru, orang si Hoa, suatu ketika hutang prihutang di antara kita pasti akan kuperhatikan, haaah, 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 mana, mana jawab tiat kiam kuncu, membuat perhitungan, setiap saat lohu pasti akan mengiringinya berbicara sampai di situ, selapis napsu membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh wajahnya, pelan-pelan ia berjalan menghampiri pemuda itu. Si Tiong Pek menjadi terkejut sekali. Hei! Mau apa kau teriaknya? Tiat kiam kuncu hoa kok kahai tertawa dingin tiada hentinya. Api sekecil bintang pun sanggup membakar sebuah padang rumput yang luas, lohu tak ingin terjadinya kebakaran besar yang akan memusnahkan sebuah padang rumput, sempurna luas, sebab itu satu-satunya jalan bagiku hanyalah memadamkan percikan api yang mumpung belum membesar. Seharusnya kau tahu bukan, apa yang hendak ku lakukan. Tosu setan Tianyi Yeu Chinjin tertawa seram, katanya pula, kalau membabat rumput tidak ke akar-akarnya bila angin musim semi berhembus lewat, dia akan tumbuh kembali. Tindakan dari saudara hoa memang betul-betul suatu tindakan yang cerdik, tampaknya kedua orang itu mempunyai niat yang sama, dengan cepat mereka berdiri di sudut timur dan barat serta mengawasi si Tiong Pek tanpa berkedip. Diam-diam si Tiong Pek mengeluh ketika dilihatnya dua orang jago tangguh dari dunia persilatan ini mengepung dirinya rapat-rapat, sekalipun ia telah menguasai seluruh kepandayan yang tercantum dalam kitab pusaka He Tiong Kun Boh, tapi luka lama ditambah luka baru yang dideritanya membuat ia tak sanggup untuk menghimpun kembali tenaga murninya. Dengan perasaan agak ngeri ia tertawa lalu katanya, Jalan pemikiran kamu berdua memang sungguh amat sempurna, baiklah ku serahkan selembar nyawaku ini untuk kalian berdua hawa murni yang masih tersisa segera dihimpun ke dalam lengan kanannya, tampak sekujur tubuhnya menggigil keras mukanya pucat ia seperti mayat, namun ia masih berusaha keras untuk mempertahankan diri, hawa murni yang tersisa di tubuhnya dan agak tersendat-sendat itu sekuat tenaga dihimpun menjadi satu. Tosu setantian Ye U Chin Jin yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa terbahak-bahak, ajaknya, si Lote, kau masih begitu muda, tampan lagi, tidakkah merasa terlampau sayang untuk mampus duluan, si Tiong Pek tertawa seram. Tidak mengapa, 20 tahun kemudian toh aku akan muncul lagi sebagai seorang hohan, tiap kiam kuncu hoa kok khaim mendengu sinis. Manusia dari dunia persilatan, biar lohu sempurnakan keinginan hatimu itu mees. Segulung angin pukulan yang sangat kuat, bagaikan gelombang besar di samudera langsung menghantam ke tubuh si Tiong Pek. Sebaliknya si Tiong Pek sendiri pun pelan-pelan mengangkat pula telapak tangan kanannya, lalu didorong ke depan. Enyah kau dari sini bentak tiap kiam kuncu hoa kok khaim dengan suara yang dalam dan berat. Belam, suatu ledakan keras yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Bersamaan dengan terjadinya ledakan tersebut, tubuh si Tiong Pek segera terlempar keluar dari gelanggang. Pada saat itulah, mendadak seorang membentak keras, siapa yang berani melukai anak muridku menyusul bentakan itu, beberapa sosok bayangan manusia dipimpin langsung oleh tieng pangcu hoa buhang menerjang masuk ke dalam arna. Dengan suatu gerakan cepat hoa buhang menyambut tubuh si Tiong Pek, yang mencelat ke udara itu, menyaksikan keadaannya yang parah, mendadak timbul suatu perasaan sedih yang aneh dalam hatinya, sepasang matanya menjadi merah, hampir saja dia akan melelahkan air matanya. Untung saja tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, dalam waktu singkat ia berhasil menguasai kembali perasaannya, setelah tertawa terbahak-bahak katanya, kalau ingin mengebuk anjing, lihat dulu siapa pemiliknya, kalian berdua telah menghajar muridku sampai terluka begini parah, tampaknya kalian memang berniat untuk bermusuhan dengan diri lohou sambil berkata dia lantas memberi tanda. Chiang Sengkisu, sastrawan aneh selaksa bintang, Wan Kiam Chiu, Gan Tiong Chian, pukulan batu karang, Kuan Kim Chiang serta Kili Soat sering tak menggerakkan tubuhnya menyebarkan diri keempat penjuru, dalam waktu singkat mereka telah mengurung tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi serta tosusetan Tian Yeu Chinjin di tengah kepungan. Wajah si Tiong Pek telah berubah menjadi kaku bagaikan kayu, sambil membuka sedikit matanya yang mulai pudar, ia berbisik. Suhu, jangan melepaskan mereka berdua, tentu saja jawab Tieng Seng Siu, kakek sakti Elang Baja, Oh Buhang sambil membaringkan tubuhnya ke atas tanah, suhumu tak akan membiarkan orang lain menganiaya dirimu sekehendak hatinya sendiri setelah berhenti sejenak, dengan suara lembut dia bertanya lagi, dimanakah lencana pembunuh naga tersebut di tangannya jawab si Tiong Pek, sambil menuding ke arah tosusetan Tian Yeu Chinjin. Dengan sinar mati setajam semilu kakek sakti Elang Baja Oh Buhang menatap sekejap wajah tosusetan Tian Yeu Chinjin. Ditatap sekejap ini, tanpa terasa terkesiap juga hati tosusetan Tian Yeu Chinjin karena ngeri. Tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi menyapu, sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya, sebagai seorang jago persilatan, dia toh sudah tahu resikonya suatu pertarungan? Siapa yang kuat dia tetap hidup, siapa lemah dia akan mampus, kalau ia sampai terluka ini harus disalahkan pada ilmu silat sendiri yang kurang becus, kenapa kau malahan menyalahkan diri kami berdua Tieng Sin Siu Hoa Buhang mendengus berat? HMM. Enak betul kalau berbicara, kendatipun apa yang kau ucapkan benar, loh bukannya seorang manusia yang tak bisa mempertimbangkan keadaan, mendingan kalau satu lawan satu. Heeh, 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 aku rasa bukan hanya Saudara Hoa seorang yang turun tangan, berbicara sampai di situ dengan sorot metus ini siam lirik sekejap ke arahku itu Tian Yeu Chinjin. Ditatap seperti ini berkobarlah hawa amarah di dalam hati tosusetan Tian Yeu Chinjin, dengan penuh kegusaran dia berteriak, Saudara Oh, kau melototi diri lohu terus-menerus, Apakah merasa tidak puas denganku? Oh buhang tertawa seram. Betul, betul, aku memang merasa tak leluasa menyaksikan tingkah lakumu yang tengik, apalagi menyaksikan hawa sesat yang menyelimut di tubuhmu. HMM. Jiwa perampok selamanya tetap merampok, watak macam itu memang sangat memuaskan hatiku. Bagaimanapun juga tosusetan Tian Yeu Chinjin adalah seorang manusia yang berotak cerdas dan berpengalaman luas, ia tahu Tieng Sin Siuoh buhang memang sengaja hendak memanasi hatinya, andai kata lencana pembunuh naga tidak berada di sakunya, dia pasti tak akan tahan menghadapi ejekan dan cemlohan tersebut, tapi keadaannya sekarang sama sekali berbeda, maka dia pun hanya tertawa saja. Sambil tertawa ringan, katanya, Saudara Oh betul-betul pandai bergurau, masa kau menuduh Lohu sebagai seorang perampok. Agak kagum juga Oh buhang oleh ketebalan iman lawannya, dia tertawa sinis, kemudian sambil berpaling katanya, Teg Ji, bagaimana kejadiannya sehingga kau terluka, si Tiong Pek pun seorang pemuda yang pintar buru-buru jawabnya, untuk berhasil merampas lencana pembunuh naga itu dari tanganku, mereka berniat untuk membunuh tecu agar menghilangkan bibit bencana di kemudian hari, seraya berkat tamatannya melirik sekejap ke arah tiap kiam kuncu hoa kok kha'i, sorot metu itu penuh memancarkan api kegusaran yang benis dan menggidikan hati. Agak tercekat perasaan tiap kiam kuncu hoa kok kha'i, ujarnya kemudian, saudara si pandai betul berbicara, yang melukai dirimu Toh Lohu seorang, kenapa kau hitung pula saudaraku itu dalam perhitunganmu? Kalau berita ini sampai tersiar di tempat luaran, apakah orang tak akan menuduh kami sebagai orang dewasa yang menganiaya anak kecil haruslah diketahui kecerdikan tiap kiam kuncu hoa kok kha'i sedikit pun tidak berada di bawah kecerdikan siapapun, ia sengaja melimpahkan tanggung jawab persoalan tersebut ke atas pundaknya dengan harapan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan si Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin. Ia berharap dengan sikapnya yang gagah dan bijaksana ini bukan saja Tosu Setan akan tunduk kepadanya, bahkan akan benar-benar takluk 100%, apalagi dia pun tahu. Dengan berkata demikian meski pada akhirnya pihak Tieng Pang akan mengerubutinya, Tian Yeu Chin Jin tak nanti akan berpeluk tangan belaka dengan membiarkan ia dikerubuti seorang diri. Betul juga, si Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin segera tertawa seram, lalu berkata, Saudara Hoa, sekalipun kau tidak menghitung serta, mereka pun tak nanti akan melepaskan kita berdua, kalau kalian berdua sudah mengetahui akan segala akibatnya lebih baik tinggalkan saja nyawa kalian di sini tukas Oh Bu Hang sambil tertawa seram. Begitu selesai berkata, tubuhnya segera menerjang ke muka, sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke atas batok kepala Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin. Ngeri juga Tian Yeu Chin Jin menghadapi serangan lawan, teriaknya kemudian, HMM, kau kira aku takut untuk menyambut seranganmu ini? Hawa murninya segera dihimpun kebalik selah-selah jari tangannya kemudian dilancarkan sebuah pukulan yang tak kalah kuatnya menyongsong datangnya ancaman dari Tieng Sin Siu Oh Bu Hang tersebut. Beras ketika sepasang telapak tangan saling beradu, terjadilah suatu desisan tajam. Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin kontan merasakan hatinya menjadi dingin separuh, separuh bagian lengannya tiba-tiba menjadi kaku hampir saja dia tak mampu untuk mengangkatnya kembali. Begitu melepaskan serangannya yang pertama, Tieng Sin Siu Oh Bu Hang segera menubruk maju ke depan. Dengan cepat tiat kiam kuncu hoa kok kahi meloloskan pedangnya, lalu sambil tertawa terbahak-bahak katanya, Ciu Heng, biar loho saja yang meminta petunjuk dari saudara oh. Kau mundur saja lebih dulu ia tahu tenaga dalam yang dimiliki kakek sakti elang baja oh buhang teramat sempurna, walaupun untuk sesaat tak mungkin Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin akan menderita kekalahan di tangannya, tapi dengan lencana pembunuh naga tersebut di tangannya, dia kuatir bila waktu berlangsung agak lama maka akhirnya benda mustika itu akan terampas kembali oleh oh buhang. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan benda mustika itu adalah membiarkan dirinya yang menghadapi Tieng Sin Siu Oh Bu Hang, dengan begitu si Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin baru mempunyai kesempatan untuk meninggalkan tempat itu, kalau tidak demikian, kuatirnya hari ini mereka berdua akan sama-sama terbunuh di tangan orang-orang perkumpulan Tieng Pang. Demikianlah menyusul seruan tersebut, dengan jurus Peim Jutsiu, awan putih keluar dari poros, pedangnya langsung menusuk ke depan dengan kecepatan luar biasa. Selama ini Kili Soat tak berani turun tangan secara sembarangan sebelum mendapat perintah dari oh buhang, maka ketika dilihatnya Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi muncul ke tengah harna, tanpa terasa lagi ia tertawa dingin tiada hentinya. Seraya mementangkan telapak tangannya, ia membentak. Berhenti kau terdesak oleh serangan yang dilancarkan dari arah samping ini, terpaksa Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi menarik kembali gerakan tubuhnya yang sedang meluncur ke muka, pedang bajanya diangkat ke atas, kemudian mentaknya, lohu enggan bertarung melawanmu, hayo cepat menyikir dari sini. Jurus serangan ini meski hanya jurus Tsiong Hai Kui Chu, si samutiara di dasar samudera, yang amat sederhana tanpa sesuatu yang aneh, namun dibalik kesederhanaan tersebut justru tersimpan pelbagai perubahan yang luar biasa. Tampak cahaya pedang itu begitu meluncur ke muka, tiba-tiba saja ditariknya kembali. Kili Soat tertawa dingin katanya, kau tak usah tak kabur, hari ini juga aku hendak meringkus dirimu, tiba-tiba Kian Seng Kisuan Kiam Chiu tampil ke depan, lalu serunya lantang. Nonaki harap mundur ke belakang, biar lho yang menghadapi dirinya Kian Seng Kisuan Kiam Chiu termasur sebagai si juru pemikir dalam perkumpulan Tieng Pang, bukan saja kepandaian silatnya amat lihai, kecerdasan otaknya juga menakutkan, kebanyakan hasil-hasil cemerlang yang berhasil diraih Tieng Pang selama ini adalah berkat hasil karyanya. Oleh karena Kian Seng Kisuan Kiam Chiu sifatnya tak suka menonjolkan diri, maka sangat jarang orang perkumpulan yang tahu tentang asal usulnya, bahkan Tieng Pang Chiu sendiri pun tidak begitu tahu tentang asal usulnya yang sebetulnya. Ketika Kili Soat menyaksikan Tieng Seng Kisuan Kiam Chiu telah turun tangan, ia pun merasa agak lega sedikit. Ia tahu tak mungkin baginya untuk menangkan Tieng Kiam Kunchu Hoa Kok Kahi, satu-satunya orang yang sanggup menghadapi jago lihai ini memang tak lain adalah Tieng Seng Kisuan Kiam Chiu. Begitu terjun karena pertarungan Tieng Seng Kisu segera melancarkan serangkaian serangan berantai yang maha dasyat, ini semua memaksa Tieng Kiam Kunchu Hoa Kok Kahi terdesak mundur berulang kali, diam-diam ia merasa terkejut juga oleh keampuhan tenaga dalam yang dimiliki Tieng Seng Kisuan Kiam Chiu. Saudarawan kata Hoa Kok Kahi kemudian, dengan perasaan tercekat, kenapa kau mesti memusuhi Lohuan Kiam Chiu tertawa seram. Orang yang tidak segolongan tak mungkin berkomplot kau pun tak usah banyak berbicara lagi. Pertarungan yang berlangsung antara kedua orang ini dilakukan dengan kecepatan tinggi, dalam sekejap mata puluhan jurus sudah lewat tanpa terasa. Pada saat itulah, mendadak terdengar Roh Buhang membentak keras, kenablah aam suara benturan keras terjadi msenyusul kemudian si Tosu setan Tian Yeu Chin Jin mundur lima enam langkah dengan sempoyongan. Pucat pias seluruh wajah Tian Yeu Chin Jin, agaknya luka yang dideritanya cukup parah, serunya dengan geram, kau, kau terlalu kejam. Sepasang telapak tangannya diangkat sejajar dengan dada, sekujur tubuhnya menggigil keras, ditatapnya wajah Roh Buhang tanpa berkedip. Menjumpai keadaan musuhnya itu, Roh Buhang tertawa terbahak-bahak, katanya. Serahkan lencana pembunuh naga itu kepadaku, maka aku pun akan mengampuni selembar jiwamu si Tosu setan Tian Yeu Chin Jin segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 lebih baik kau tak usah bermimpi di siang hari. Bolong itu berarti mencari jalan kematian buat diri sendiri, bentak Oh Buhang sambil menerjang maju ke depan. Tangan kirinya dengan jurus Ciong Hei Tu Chiaw, membunuh naga di tengah samudera, tiba-tiba menyergap ke muka, kelima jari tangannya direntangkan lebar-lebar lalu mencengkeram dada Tian Yeu Chin Jin dengan kecepatan luar biasa. Merah berapi-api sepasang metel, Tian Yeu Chin Jin karena gusar, dia pun membentak keras, mari kita beradu jiwa berbareng dengan bentakan tersebut, bukan saja ia tidak menghindari datangnya serangan jari tangan lawan, malahan sepasang telapak tangannya dengan cepat ditolak ke muka dengan jurus Jicu Sehwi, sepasang mutiara memancarkan sinar, sedangkan kakinya mengikuti gerakan tersebut melancarkan sebuah tendangan kilat. Pertarungan nekat yang mengajak saling beradu jiwa ini sedikit banyak mendatangkan perasaan ngeri juga buat Oh Buhang. Pada saat itulah tiba-tiba dari tengah arna berkumandang suara dengusan dingin liong ginheng, dengusan naga sakti, yang menggetarkan sukma. Menyusul dengusan naga liong ginheng tersebut, tahu-tahu di tengah arna telah bertambah dengan seorang manusia bertopeng muka naga, sepasang tangan mengenakan sarung tangan cakar naga perenggut nyawa serta mengenakan jubah naga berwarna kuning. Siapa lagi orang itu kalau bukan Tok Liong Cuncu yang ditakuti orang selama ini? Belum lagi dengusan liong ginhengnya selesai, Tok Liong Cuncu telah membentak keras, tahan berhubung munculnya Tok Liong Cuncu secara mendadak, serentak pertarungan yang sedang berlangsung di arna terhenti dengan segera. Tieng Pangcu Oh Buhang tampak agak tertegun, dia tak habis mengerti kenapa Gak Liong Cun harus menyaruh kembali dengan tampangnya yang begini menyeramkan. Ketika si Tosu Setantian Yew Chinjin menyaksikan kemunculan Tok Liong Cuncu, mendadak sekujur tubuhnya menggigil keras, sekalipun ia tahu bahwa Tok Liong Cuncu yang berada di hadapannya sekarang kemungkinan besar adalah penyaruan dari Gak Lemkun, namun oleh karena ia pernah berbuat keji terhadap Tok Liong Cuncu di masa lalunya, maka kejadian tersebut selalu merupakan momok yang mengerikan hatinya selama ini. Dengan wajah berubah hebat, dia berseru, Saudara Hoa, coba kau lihat sobat tua kita telah muncul kembali di sini betul, penagih hutang kita telah datang menjenguk kita sahut tiat kiam kuncu Hoa Kok Kha'i dengan wajah memucat pula. Dengan tatapan dingin dan menyeramkan Tok Liong Cuncu memandang sekejap wajah kedua orang itu, kemudian serunya, setelah berjumpa denganku, mengapa kalian belum juga bunuh diri suara dingin bagaikan es, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Hoa Kok Kha'i segera tertawa seram, ujarnya, setelah bertemu dengan Tok Liong Cuncu seharusnya kami berdua akan bunuh diri, tapi sayang saudara bukan, kenapa Tok Liong Cuncu kelihatan agak tertegun, masakah Tok Liong Cuncu juga ada yang palsu, walaupun selama ini tiat kiam kuncu Hoa Kok Kha'i serta Kui Tu Tian Ye U Chin Jin juga banyak mendengar kabar yang mengatakan, bahwa Tok Liong Cuncu adalah hasil penyaruan dari Gak Lian Kun, tapi mereka sendiri tak berani mempercayainya dengan begitu saja, maka setelah berjumpa sendiri dengan musuh bebu yutannya sekarang, diam-diam mereka berdua mengeluh juga. Kui Tu Tian Ye U Chin Jin berusaha memberanikan diri, lalu sambil tertawa seram katanya, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, Tok Liong Cuncu yang sering kali muncul belakangan ini adalah hasil penyamaran dari muridnya, jangan-jangan kau adalah muridnya yang dimaksudkan itu, Tok Liong Cuncu segera tersenyum. Jadi kalau begitu, muridku juga berada di istana Kiu Chong Chong ini katanya. Mendengar perkataan tersebut, kembali semua jago yang hadir di Arna merasa tertegun, perkataan dari Tok Liong Cuncu ini sungguh membingungkan hati, jangan-jangan. Dia adalah Tok Liong Cuncu yang asli? Kalau tidak, kenapa ia tak tahu kalau Gak Lian Kun juga berada di sini? Tapi, ketika berada di Bukit Hoasan Tebingan Pogan, bukankah Tok Liong Cuncu sudah terluka parah dan tak mungkin tertolong lagi? Bagaimana mungkin ia masih bisa hidup sampai sekarang? Apalagi sebelum peristiwa tersebut ia sudah minum obat racun menembus usus yang jahat sekali? Siapa pula orang ini? Da Lem Kun? Ataukah Tok Liong Cuncu? Sementara itu, Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi serta Sitosu Setantian Yeu Chinjin Lambat Laun sudah mulai merasakan seriusnya persoalan, walaupun mereka berdua memiliki tenaga dalam yang sempurna namun tak berani sembarangan turun tangan. Para jago lihai dari perkumpulan Tieng Pang juga mulai merasakan ketidakberesan dari masalah ini, oh buhang sadar kemunculan dari Tok Liong Cuncu ini pasti dikarenakan lencana pembunuh naga, ia baru mulai merasa bahwa lencana mustika itu mulai berada dalam keadaan yang gawat dan menegangkan. Mendadak si Tiong Pek melompat bangun dan berduduk serunya, Gak Lem Kun, buat apa kau musti menyaruh sebagai setan guna menakuti orang Tok Liong Cuncu memutar badannya lalu menjawab, kau kenal dengan Gak Lem Kun. Tampaknya kau adalah sahabat muridku si Tiong Pek, mendengus dingin. HMM. Tahu akan dirinya bukan berarti aku musti adalah sahabat karinya pada saat itulah, mendadak dari kejauhan sana berkelebat datang sesosok bayangan manusia sambil berlarian mendekati teriaknya keras-keras, suhu Tok Liong berpaling lalu tertawa. Untung saja aku dapat berjumpa lagi dengan bu ia berkata. Tampaklah Gak Lem Kun berlarian mendekat dengan wajah berseri dan penuh kegembiraan, dia langsung menghampiri Tok Liong Cuncu. Apa yang sudah menjadi kenyataan, kini telah hancur berantakan kembali. Ternyata Tok Liong Cuncu bukan hasil penyamaran dari Gak Lem Kun, lantas siapakah dia? Kedatangan Gak Lem Kun secara tiba-tiba ini membuktikan dugaan semua orang, bahwa walaupun Gak Lem Kun pernah menyaruh sebagai Tok Liong Cuncu, tapi kali ini Tok Liong Cuncu tersebut benar-benar bukan hasil penyaruannya. Seketika itu juga paras muka si Tosu setantian Yeu Chinjin berubah hebat, jangankan tenaga untuk melakukan perlawanan, kekuatan untuk melarikan diri pun sudah tidak. Dimiliki lagi, sekujur badannya mengejang keras, wajahnya menunjukkan minta belas kasihan. Paras muka Tiyat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi ikut berubah pula menjadi pucat Tia seperti mayat, saking takutnya ia hampir tak berani mendongakan kepalanya, diam-diam hatinya menciut, karena ketakutan setengah mati, otaknya diputar keras berusaha untuk mencari jalan keluar guna melarikan diri dari pulau terpencil tersebut. Selesai menjalankan penghormatan, Gak Lem Kun berkata, Suhu, bukankah kau telah berjanji tak akan terjun kembali ke dalam dunia persilatan? Mengapa kali ini kau datang kemari dengan menempuh perjalanan yang begini jauh mukanya menunjukkan rasa bingung dan tidak habis mengerti, seolah-olah ia merasa tidak memahami kenapa suhunya tiba-tiba bisa muncul di tempat itu? Tok Liyong Cuncu tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 kalau aku tidak datang, mana mungkin kau bisa masuk ke dalam istana Kiyochong-Kiyong? Belum habis ia berkata, tiba-tiba kepalanya didongakan memandang ke tempat kejauhan. Tampaknya Ji Chinpeng dari perguruan tanah bercinta dengan membawa serta Kwik Tu, Han Hu Hoa serta nenek berambut putih berdatangan ke tempat itu. Ketika Ji Pohto An Hun Kwik Tu menyaksikan kemunculan Tok Liyong Cuncu di situ, ia tampak agak tertegun, kemudian pikirnya, siapa pula orang ini? Jangan-jangan, belum habis dia berpikir, Tok Liyong Cuncu telah membentak lebih duluan, Kwik Tu, kemari kau diam-diam Ji Pohto An Hun merasa terkesiap, tapi ia maju pula ke depan, sahutnya sambil tertawa seram, naga beracun tua rupanya kau belum mampus perlu diketahui, dari 17 orang musuh besar Tok Liyong Cuncu yang tercatat dalam buku catatan musuh besarnya Ji Pohto An Hun Kwik Tu dikenal sebagai seorang ahli dalam memergunakan obat-obatan beracun. Atas racun penembus utus Kuan Chong Tok Yok yang dibuatnya, ia menaruh kepercayaan yang besar, ia tak pernah percaya kalau Tok Liyong Cuncu dapat meloloskan diri dari bencana tersebut. Sambil tertawa seram Tok Liyong Cuncu lantas berkata, jika Lohu sampai mati, maka apa yang kalian harapkan bisa terpenuhi? Dan kini aku belum mati, itu pun jauh di luar dugaan kalian semua, yeaa, bagaimana lagi? Sebetulnya Lohu suka mati saja, tapi selama ini aku pun tak tega untuk membawa budi kebaikan kalian ke dalam liang kubur, sorot matanya yang tajam bagaikan kilat, membawa pula kewibawaan yang besar. Dalam pandangan para jago hal mana semakin mendatangkan perasaan bergidik bagi. Siapapun yang melihatnya, diam-diam semua orang mulai menyusun rencana guna melarikan diri dari situ. Paras muka kuik tu seketika berubah juga, serunya, jadi kau hendak membalas dendam, Tok Liyong Cuncu tertawa seram. 17 tahun hidup sengsara dan menderita, 17 tahun menahan dendam berdarah sedalam lautan, sudah beribu-ribu hari aku harus menahan diri, hari seperti inilah yang kunantikan selalu, siapapun jangan harap bisa menghalangi niatku untuk menuntut balas, tiap kiam kuncu hoa kok kahi dengan cepat meloloskan pedang bajanya, kemudian berkata, Saudara kuik, kalau toh orang lain sudah berteka tak akan melepaskan kita, rasanya kita banyak bicara pun tak ada gunanya kuik tu mendengus dingin. HMM, Saudara hoa, maksud baikmu biarku terima dalam hati saja, lohu tak dapat mengiringi keinginanmu, sebenarnya hoa kok kahi berhasrat untuk mengajak kuik tu dan si tosu setantian Yeu Chinjin untuk bekerjasama menghadapi Tok Liyong Cuncu, meskipun belum tentu mereka bisa menangkan penarungan itu paling tidak tak akan sampai kalah, siapa tahu ternyata kuik tu tidak bersedia untuk memenuhi keinginannya. Setelah tertegun sejenak, katanya kemudian, Saudara kuik, rupanya nyalimu pecah. Jipoh Toan Hun, tujuh langkah pengejar nyawa, kuik tu hanya tertawa misterius, sambil mengangkat bahu dia tidak berkata apa-apa. Tok Liyong Cuncu segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat kemudian serunya, Gak Lam Kun, beri pelajaran kepada manusia dua jana yang tak tahu diri itu baik buru-buru Gak Lam Kun memberi hormat. Dengan enteng tubuhnya berputar, lalu dengan langkah Jiging Rho Heng Jit Seng Liyong Heng Poh dia berkelebat ke samping, lalu mengayunkan telapak tangannya melancarkan lima buah pukulan dasyat ke arah Tiat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi. Kelima buah pukulan berantai itu semuanya merupakan serangan-serangan yang berkekuatan cukup untuk menghancurkan batu karang, lagi pula kecepatannya luar biasa sekali. Untung sesaat Hoa Kok Kahi tak sanggup menghadapi serangan sedasyat ini, oleh hancaman yang beruntun itu ia terdesak hebat sehingga mundur berulang kali ke belakang. Tok Liyong Cuncu tertawa seram, pelan-pelan ia maju ke hadapan Tosu Setantian Yeu Chin Jin, kemudian bentaknya, serahkan benda itu kepadaku. Semenjak mengetahui akan munculnya Tok Liyong Cuncu di situ, daya tempur Sitosu Setantian Yeu Chin Jin yang luar biasa itu telah lenyap hingga tak berbekas, apalagi ketika dilihatnya momok tersebut menghampirinya, ia semakin ketakutan sehingga sekujur badannya terasa menjadi lemas, sukmas rasa melayang meninggalkan raganya. Mau, mau apakah serunya ketakutan? Walaupun berada dalam keadaan ketakutan, tapi suruh ia menyerahkan lencana pembunuh naga tersebut masih merupakan suatu perbuatan yang memberatkan hatinya. Tok Liyong Cuncu mendengus dingin, katanya. Cepat serahkan lencana pembunuh naga itu kepadaku untuk ditukar dengan selembarnya wamu. Pada hari ini sekalipun Sitosu Setantian Yeu Chin Jin merasa berat hati untuk menyerahkan benda mustika itu kepada lawan, namun keselamatan jiwa memang lebih penting dari segala galanya, maka tanpa berpikir lebih jauh lagi ia keluarkan kotak kemala tersebut dari sakunya. Ketika para jago dari Tieng Pang menyaksikan Tian Yeu To Jin yang telah menyerahkan lencana pembunuh naga itu kepada Tok Liyong Cuncu, suasana menjadi amat gempar. Dengan cepat Toh Buhang meloloskan Toya Pedang Bajanya, kemudian berseru, Cuncu, Lohu yang tak becus bersedia untuk melakukan pertarungan melawan kau.